selamat menikmati selamat menikmati masjid malas di masjid sombong-sombong pak imam masjidnya sombong jamaahnya sombong pengurus masjidnya sombong gak ada senyum di masjid kalau di terminal ini pak kami satu gelas kopi bisa sama-sama kami bertepur sapa saling senyum disini pak enak saya datang kami datang ke mall kami tanya anak-anak ABG kenapa kalian tidak datang ke masjid masjid panas pak di mall dingin di masjid tidak ada senyum di mall walaupun sasbamnya nampak pengis kumis tebal tapi senyumnya manis kami tanya anak-anak yang kemudian nongkrong di playstation kenapa kalian tidak ke masjid pak kami di masjid sering dimarahi pak kami diusir di masjid jadi kami lebih senang main playstation disini disini dikasih teh botol dingin pak hadirin sekali kami catat dan kita programkan agar kemudian terjawab bahwasannya masjid adalah rumah Allah masjid tak menjadi tempat yang paling menyenangkan di muka bumi maka Alhamdulillah pereman-pereman kita undang datang untuk makan ngopi di masjid mereka tidak sholat kita biarkan hari kedua begitu lama-kelamaan mereka gak aneh hati kemudian sholat lama-kelamaan kita ajak juga itikap mereka ajak mereka memikirkan agama ajak mereka mengusahkan agama dari masjid ke masjid dari kampung ke kampung hari ini anak-anak muda yang tadinya orang tuanya tidak lagi menganggap mereka sebagai anak hari ini mereka ditanya terus sama orang tuanya kita minta anak-anak muda tampil ke depan pantan-mantan preman tadi dengan tatuknya tampil ke depan membaca kita mereka katakan pak saya gak bisa bahasa Arab gak usah dibaca Arabnya saya juga gak ngerti bahasa Arab udahlah kamu baca yang kamu ngerti aja bahasa Indonesia maka dia baca padilahnya sholat bahaya meninggalkan sholat belum dibaca preman himan anis tatuk kiri tatuk kanan menangis orang tanya kenapa kok disuruh preman yang baca gak apa-apa biarkan saja terima kasih Terima kasih.